Seorang dokter dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara pingsan selesai disuntik vaksin COVID-16 pada Rabu 10 Februari 2021. Menurut penanggung jawab kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI, dokter tersebut memiliki riwayat gangguan kecemasan. Kecemasan tersebut muncul pada menit ke-22 selesai vaksin disuntikan ke tubuh dokter tersebut. Dokter penanggung jawab kejadian ikutan pasca vaksinasi, Irvan Hamdani menunturkan, vaksinasi tersebut dilakukan di Penobos Sumatera Utara atau Usu Medan pada Rabu 10 Februari. Vaksinasi masal tersebut diikuti ribuan tenaga kesehatan dalam pekan vaksinasi COVID-16. Mengenai dokter yang pingsan, Irvan menunturkan dokter tersebut juga memiliki riwayat hipertensi dengan pemakaian dua obat. Rasa cemas yang dialaminya tersebut meningkatkan tensi yang mengibatkan pingsan tiba-tiba. Ia juga mengeluhkan susah nafas selesai disuntik vaksin COVID-16. Irvan kemudian memeriksa tekanan darah dokter tersebut dan angka tensi menunjukkan 175. Pihaknya langsung memberikan pemeriksaan dan pertolongan kepada dokter tersebut dengan memberikan oksigen. Tim Kiwi kemudian melakukan pemantauan selama 1-2 jam untuk melihat perkembangan gejala. Seperti apa yang terjadi pada pasien yang sekarang sedang dirawat? Pasien tiba-tiba, pasien bersebut dengan seorang dokter berpikas peningkat seakan provinsi seorang dokter utara menit 22 pasca penyentikan imunisasi beliau menurunkan sisa bernapas. Setelah kita lakukan pemersahan dan pertolongan enerjensi dan kita pantau kesadaran baik, kemudian tekanan ikatan oksigennya baik, kemudian tekanan darahnya sedikit melingkat, kemudian kesadaran yang lain-lain semuanya baik. Tapi pemeriksaan kawal ketika datang semua dalam keadaan baik sehingga dijalannya karsinasi ya. Nah jadi setelah saya analisa, saya anamnesis ya, saya telusuri dari si pasien, dia memang ada jangguan kecemasan. Ada jangguan kecemasan di minimitas yang ramai. Si pasien juga dengan 2 hipertensi, dalam kematauan 24. Kemudiannya pada saat menit ke-22 itu tiba-tiba timbul rasa cemas. Rasa cemas itu akan menyebabkan tensi. Itu yang menyebabkan dia singkut tiba-tiba. Istilahnya seperti mau pingsan. Keterakutan yang lebih, merasakan susah napa, seolah-olah ini bagian dari efek tempatan yang teranggirasi yaitu kan pasien masyarakat. Selanjutnya akan dirawat di sini saja? Sini saja, karena dari EKG-nya. Tetap EKG dalam daerah kesantaran baik, kita kontrol lebih kurang 7 jam ini. Tidak ada gejala isi tan yang muncul, kita pulangkan. Dengan catatan bahwa tetap melaporkan gejala-gejala isi tan yang lain yang mungkin muncul setelah pulang. Dokter apa, di bagian apa? Dokter ini bertugas tetap di jadwal-jadwal. Dokter ini di binas kesehatan, bagian apa sih? Oh iya, tetap prosedur awal kan tetap dilakukan screening. Ada tip verifikasi bahwa ini layak untuk dilakukan penyiasatnya. Tapi untuk gangguan kekemasan, atau gangguan kekemasan itu tidak kita menganggap. Tidak ada ukuran ya dokter? Ya, kita anggap keserta yang ingin ditutupnya. Tidak ada, tidak ada. Dokter, di tim ini sebagai ya? Sebagai Kiki. Oh, tidak jadi penang jawab? Tidak, saya penang jawab Kiki. Demikian Tribun News Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!